Terima kasih Oke berarti Sylvester pertama Benar Pak Ini Sylvester pertama Berarti sudah paus keberapa Paus ke 35 Ke 33 Ke 33 33 Ya Sudah ke 33 Ya Ini kebetulan mundur videonya ini Saya juga kurang tahu ini Pembuatnya ini dari orang lain Ya Nah ini kan ke 3.14 sampai 3.35 Berarti Sylvester yang ada Sylvester pertama Berarti itu Ya Jadi Tanpa ragi itu Kalau Anda melihat silsila yang begitu runut seperti ini Ya Pasti Anda juga tidak akan bisa membuktikan pada saya Tadi saya tanya Santo Polikarpus itu kenapa kau datang ke Roma Tahun 154 itu Itu kalau tidak ada Apa-apa Tadi saya sudah mengatakan Anisetus ya Coba saya mundurkan ya Paus Anisetus yang ada Paus ke 11 Sebentar saya mundurkan dulu Oh iya betul Ini Paus ke 11 Anisetus Tahun 155 sampai 166 Ya Itu Jadi Bapak yang terkasih dari pemilik Tanpa ragi Ya hati-hatilah dengan data-data Anda Anda jangan mengajarkan yang bohong Ya Jadi jangan Apa namanya Ngarang lah Kalau Anda belajar kepada Romo dari Ortodoks Tapi Apa namanya Ortodoks Romo Bambang Daniel Bambang Biantoro Itu banyak Yang Menyerang Katolik Roma sih Kalau itu Dan beliau itu Kan sudah di ekskomunikasi baru-baru ini Sehingga sekarang Ya Kurang tahu dia masuk dimana lagi sekarang Ya Jadi kalau sumber-sumbernya kepada beliau Tolong Pak Tanpa ragi Kalau ada kesempatan ya Saya boleh dong Di Di channel Bapak Ngobrol dengan Romo Daniel Bambang Biantoro Saya mau ngobrol gitu Bagaimana tentang sejarah-sejarah itu Jangan sampai data Anda dari beliau itu Oke Pak Ivan mungkin ada tambahan Pak Ivan Atau Pak Tanpa dosa Oke Terima kasih Ini segera nanti Saya tak cari kontaknya Kontak personnya Tanpa ragi Tak ada dialog Mari kita duduk bersama Untuk mempertanggungjawabkan Konten-kontennya dia Yang tidur Menyesatkan semua itu Dia membuat sejarah Yang tidak karuan ngawurnya Tanpa ada data Dan data yang dari mana Dia aktif Kok sampai seperti ini Ini untuk teman-teman katoli Hati-hati ya Melihat konten-konten seperti itu Tolong Dikaji dulu Jangan sampai Terperangkap Jadi seolah-olah tanpa ragi itu Yang dimuat dia itu Gerejanya itu Sebagai korban Tetapi kenyatanya Dia melempar bola api sendiri Untuk mengadu domba Tetapi dengan Kedelianya Kecerdikan Ulungnya Seolah dia itu korban Ini loh aku dihancurkan Ternyata katoli itu Seperti ini Seperti ini Blah-blah-blah Soalnya Seperti itu Maling teriak Maling lah Kan ya Tidak tepat ini Tanpa ragi Nanti secepatnya Saya akan mencari kontak person-nya Saya kabari Dan untuk tim Damai Kasih Channel Degia Solviso Dan Corpus Christi Mungkin Videonya Ini Saya kirimkan Kalau sudah dapat kontaknya Tanpa ragi Saya kirimkan tanpa ragi Sekian Terima kasih Oke Terima kasih Pak Tanpa dosa Sudah membantu ya Oke Pak Ivan Mungkin ada Pak Yang mau disampaikan Pak Iya Terima kasih Saya Kebetulan Tadi ada teman Jadi Agak sedikit ini Iya Jadi memang Ada beberapa hal Yang harus kita Pahami Sejarah Itu tidak bisa terlepas Kita berbicara gereja ya Atau kekristianan ya Itu tidak bisa terlepas Daripada Kekatolikan Kalau berbicara paus Ya Alexandria Koptik juga Punya paus sendiri Mereka juga punya pop Sebagaimana Seperti Katolik Roma Dan itu Sahas aja Mengapa Karena dia juga punya Apostolik Jalur apostolik Santo Marcos Di sana Nah Memang belakangan ini Kan yang jadi Permasalahan pada waktu Skisma Konstantinopel Itu kan Romawi Timur Konstantinopel berada Pada kota Romawi Timur Sehingga Itu juga Secara politik Mungkin juga ada Keterkaitannya Di sana Bahwa Terjadi persaingan Untuk Kepatriakan Antara Antioquia Dan Konstantinopel Pada mulanya Kan kita hanya Punya empat Jerusalem Kemudian Antioquia Roma Dan Alexandria Nah setelah Kehancuran Jerusalem Tahun 70 Nah Kepatriakannya Jadi stagnan Nah kemudian Pemisahan Kerajaan Roma Romawi Munculah Konstantinopel Nah Konstantinopel Mulai masuk dalam Lima Kepatriakan Setelah Jerusalem Pulih kembali Tetapi Awal mulanya Hanya ada Empat Sehingga Walaupun Ortodoks Timur Mereka tetap Tidak bisa Mengklaim dirinya Dengan sebutan Paus Mengapa? Karena Konstantinopel Itu jalurnya Melalui Kalau tidak salah Rasul Andreas Kalau tidak salah Sementara Untuk yang Empat Kepatriakan Awal Semuanya ada Keterkaitan dengan Rasul Santo Petrus Di Jerusalem Santo Petrus Dan Jakobus Di Antioquia Santo Petrus Roma Santo Petrus Dan Santo Paulus Di Alexandria Santo Marcus Yang adalah Murid Atau anak Angkat Dari Rasul Petrus Sendiri Nah Ini juga Perlu Untuk Kemudian Dipaparkan Dibuka Sehingga Semua orang Paham Kira-kira Seperti apa Perjalanan Itu Nah Walaupun Skisma Terjadi Antara Timur Dan Barat Ortodoks Timur Tidak Bisa Menafikan Bahwa Sebelum Skisma Paus Roma Atau Uskup Roma Sebagai Yang Dikatakan Sebagai Primus Interperes Itu Tidak Bisa Dinafikan Mereka Akui Itu Walaupun Sudah Skisma Sekalipun Mereka Yang Di Aleksandria Juga Walaupun Sudah Berpisah Juga Tetap Mereka Mengakui Itu Sebelum Chalcedon Ataupun Mereka Yang Di Syria Sebelum Ephesus Konsili Itu Diakui Semua Nah Kalau Seandainya Tiba-tiba Ada Yang Bercerita Belakangan Seperti Yang Disampaikan Tadi Memang Patut Dipertanyakan Motivasinya Apa Sebenarnya Sejarah Sudah Tercatat Semua Orang Bisa Mengakses Dengan Mudah Terus Kemudian Memberikan Konten Yang Memutar Balikan Ini Kan Jadi Kacau Seolah Katolik Dikatakan Sesuatu Yang Baru Muncul Sesudah 325 Faktanya Bahwa Sebelum Konsili Ephesus Itu Semua Satu Kudus Katolik Apastolik Itu Gerja Benar-benar Satu Dan Gerja Katolik Itu Tidak Bisa Dinafikan Baik Mereka Yang Ortodoks Oriental Maupun Ortodoks Timur Apalagi Mereka Yang Ritus Timur Seperti Misalnya Mereka Yang Di Libanon Silahkan Saya Kesana Untuk Tanya Mereka Tidak Pernah Berpisah Dengan Gerja Katolik Atau Mereka Melangkara Gerja Yang Dibina oleh Rasul Thomas Mereka Mereka Tidak Pernah Berpisah Atau Mereka Yang Di Italia Nah Kita Bisa Pahami Bahwa Begitu Berbicara Sejarah Maka Harus Ada Bagian Yang Dikaburkan Kenapa Kalau Tidak Dikaburkan Maka Umat Umat Yang Mendengar Ini Akan Berpikir Bahwa Berarti Yang Saya Ikuti Ini Bukan Gereja Yang Benar Bukan Gereja Atau Jemaat Yang Didirikan Mula Mula Wala Yesus Kristus Sendiri Karena Dalam Amatius Sudah Dikatakan Engkau Petrus Aku Akan Mendirikan Jemaat Jemaatku Nah Jadi Pertanyaan Jemaat Yang Dikatakan Dalam Injil Itu Sekarang Ada Dimana Jemaat Itu Itu Kan Jadi Pertanyaan Nah Bila Sejarah Itu Dipaparkan Secara Transparan Dan Terbuka Tanpa Ada Motivasi Dan Tendensius Maka Sudah Pasti Umat Atau Jemaat Non Katolik Akan Berpikir Kembali Bahwa Apa Yang Sudah Mereka Yakini Ternyata Tidak Demikian Tidak Heran Beberapa Jemaat Misalnya Di Amerika Di Eropa Bersama Dengan Penggembalanya Pendetanya Semua Masuk Katolik Kalau Untuk Anglikan Kita Bisa Pahami Karena Pada Waktu Dia Memisahkan Diri Oleh Raja Henry 38 Pada Waktu Memisahkan Diri Itu Bersama Dengan Uskup Uskup Jadi Mereka Masih Punya Jalur Apostolik Itu Melalui Para Uskup Yang Juga Memisahkan Diri Tadi Jadi Itulah Juga Mungkin Yang Melatar Belakangi Mengapa Ada Treatment Tersendiri Bagi Umat Ataupun Jemaat Anglikan Yang Menyatu Kembali Dengan Katolik Roma Itu Ada Aturannya Yang sebenarnya Sudah dibuat Secara Tersendiri Karena Mengingat Yang Tadi Itu Sementara Untuk Yang Lain Yang Non Apostolik Ini Sangat Sulit Menurut Saya Nah Kalau Untuk Gereja Gereja Yang Apostolik Misalnya Yang Ortodos Oriental Di Syria Itu Juga Sudah Ada Yang Mulai Bergabung Kembali Tidak Kira Disana Ada Katolik Syria Yang Pake Kata Katolik Mereka Tadinya Oriental Atau Yang Di Koptik Mesir Ada Juga Yang Koptik Katolik Mereka Yang Tadinya Koptik Balik Lagi Kembali Lagi Menyatu Lagi Itu Ada Nah Yang Menjadi Pertanyaan Sebenarnya Untuk Direnungkan Mengapa Mereka Mereka Ini Tidak Menyatu Ke Ortodoks Timur Bahkan Ukraina Yang Tadinya Oktodor Timur Menyatu Kembali Dengan Katolik Roma Yang Harus Kita Menjadi Tanda Tanya Kalau Mereka Mau Menyatu Menyatu Mestinya Ke Ortodoks Timur Kalau Sesuai Dengan Teorinya Pamparagi Tadi Tetapi Mengapa Mereka Justru Menyatu Dengan Katolik Roma Baik Mereka Yang Oriental Yang Ephesus Atau Mereka Yang Chalcedon Mereka Yang Ortodoks Timur Kembalinya Bukan Kembali Ke Tempat Lain Mereka Kembalinya Ke Katolik Roma Atau Yang Anglikan Itu Sebenarnya Sudah Harus Kita Renungkan Kita Pikirkan Kita Analisa Secara Sederhana Kalau Yang Dinamanyakan Kembali Otomatis Tadinya Kan Dia Dari Sana Nah Kalau Tadinya Dia Dari Sana Berarti Yang Sana Ini Dalam hal Ini Katolik Roma Ini Kan Sudah Ada Sejak Awal Sehingga Semua Kan Balik Lagi Itu Logika Sederhana Tetapi Hal Seperti Ini Harus Dikaburkan Oleh Mereka Ya Mungkin Propaganda Dan Sebagainya Saya Kira Bahwa Punya Motivasi Dan Tendensi Nah Tetapi Sekarang Bagaimana Kita Edukasi Untuk Para Awam Katolik Ataupun Mereka Yang Umat Katolik Yang Belum Akrab Ataupun Belum Friendly Dengan Hal-hal Yang Seperti Itu Edukasi Edukasi Ini Sangat Baik Sekali Seperti Yang Kemarin Oleh Pak Damai Kasih Sempat Terjadi Diskusi Cukup Alot Juga Brogea Dengan Pak Teolog Nah Sebenarnya Pada waktu itu Saya sendiri Ingin Bertanya Seandainya Metodis Meyakini Seperti yang Dikatakan oleh Wesley Bahwa Bunda Maria Adalah Perawan Dan Tuhan Yesus Tidak Meliki Saudara-saudara Kandung Pertanyaan Sebenarnya Iman Ini Dasar Solah Skripturanya Dimana Itu Sebenarnya Pertanyaan Yang saya Mau Sampaikan Pada Waktu itu Tetapi Tidak Sempat Sebab Kalau Kita Hanya Menggunakan Solah Skriptura Maka Iman Tidak Mempunyai Tempat Disitu Karena Diperdebatkan Terus Kecuali Kita Menggunakan Tradisi Suci Untuk Bisa Menjelaskan Iman Yang Mengatakan Bahwa Maria Tetap Perawan Baik Sebelum Setelah Maupun Setelah Kelahiran Yesus Kristus Itu hanya Bisa Dijelaskan Melalui Tradisi Suci Dan Dengan Meyakini Itu Yang Dikatakan Oleh Wesley Dalam Konteks Metodis Maka Otomatis Solah Skripturanya Agak Bergeser Sub indo by broth3rmax